Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Abinot Dan pada kesempatan kali ini, aku seperti biasa akan membuat video tentang Mangahul Jadi apa saja komik-komik yang aku dapatkan di bulan November ini Mari kita langsung menuju ke komik yang pertama Komik yang pertama yaitu adalah Boruto volume 1 sampai volume 9 Dan yang terbaru itu adalah volume 10 di Indonesia tetapi aku belum membelinya Dan aku yang terbaru itu volume 9 Dengan covernya ada Boruto dan juga Kawaki Yah tidak ada banyak komentar di seri Boruto ini Mungkin ada beberapa orang yang tidak suka Dan mungkin ada beberapa orang yang memang hanya mengikuti Karena dulunya mengikuti Naruto tetapi juga ada yang benar-benar menyukainya Lalu untuk dibandingkan animenya sendiri Di manga ini to the point ya Sedangkan kalau di animenya itu banyak sekali penceritaan karakter-karakter Selain Boruto, Kawaki, Naruto dan tokoh-tokoh yang penting Jadi untuk kalian yang ingin menikmati perkembangan karakter di semua karakter yang ada Mending kalian nonton animenya Di manga ini sendiri ceritanya lebih done the point Lalu selanjutnya adalah komik Naruto Tadi Boruto dan sekarang Naruto Ini adalah upgrade komik dari beberapa komikku sebelumnya yang kualitasnya kurang bagus Ini ada volume 11, 12, 13, lalu ada juga 16, 17, 18, lalu ada 24, 31 dan 33 Ini adalah upgrade komik ya Karena sebelumnya kondisinya cukup mengenaskan Dan ini sudah lumayan Aku dapatkan dengan harga satunya itu 7 ribu Jadi lumayan lah Mantap Selanjutnya adalah komik berjudul Di balik jendela putih Karya dari Kyoko Hikawa Ini adalah pengarang yang membuat komik dunia mimpi Cukup legend Ini aku tidak bisa bercerita banyak karena belum membaca Dan ini adalah one shot Versi deluxe ya Diterbitkan dengan kortas koran Tapi tebal Gambarnya cukup cantik Sojo sekali Ini aku beli karena bonus gratis songkir saja Tetapi sepertinya menarik untuk mempunyai judul dari karya Kyoko Hikawa Di balik jendela putih Selanjutnya adalah komik berjudul Atelier of Widgets Karya dari Kamome Shirahama Akhirnya komik Atelier of Widgets ku full Dari volume 1 sampai volume 6 Dan volume 1 sama volume 3 itu menurutku Agak susah ya untuk mendapatkannya Ini mungkin akan aku bahas untuk beberapa video ke depan Karena aku pengen sekali Memperkenalkan komik ini agar lebih banyak dinikmati Ceritanya menarik Sihir-sihir Gambarnya juga bagus-bagus banget Sudah beberapa kali muncul di video-video ke sebelumnya Dan di volume 3 ini covernya adalah Pak Kivre Gambarnya juga bagus banget Look at this man It's beautiful Selanjutnya adalah komik berjudul The Apothecary Deris Pernah aku bahas secara rinci di video ku sebelumnya Untuk kalian yang penasaran Ini menceritakan mau-mau yang pulang kampung Di volume 3 ini Tetapi tetap saja berkutat dengan beberapa penyakit-penyakit yang ada Ini bagus banget Untuk kalian yang suka dengan misteri Tetapi di perspektif yang berbeda Untuk kalian yang penasaran ceritanya seperti apa Kalian bisa melihat video ku sebelumnya Oke Lalu komik selanjutnya Yaitu ada Satu Set Million Rooms Librarian Ini yang last Sudah aku dapatkan di bulan-bulan sebelumnya Dapat dari beragam gede Sedangkan yang first Ini baru aku dapatkan Beberapa hari yang lalu Dan akhirnya lengkap juga Seris dari Million Rooms Librarian Volume 1 dan volume 2 Aku tidak bisa bercerita banyak tentang ceritanya seperti apa Karena aku sendiri belum membaca Tetapi sepertinya unik dan juga bagus Jadi ya Tidak ada salahnya untuk melengkapi seris yang satu ini Million Rooms Librarian Sekarya dari Tagamichi Nah ini beberapa cuplikan gambarnya Million Rooms Librarian Lalu selanjutnya adalah Komik The Promised Neverland Volume 20 Karya dari Kai Yu Shirai dan Posuka Demisu Ini beberapa hari yang lalu Aku posting di Twitter Dan mendapat notice dari pengarangnya Dan yang nge-lag itu banyak banget Ya ini adalah salah satu series yang aku rekomendasikan Dan sering aku sebut juga di video-video ku sebelumnya Dan ini adalah volume terakhir Jadi sudah tamat serialisasinya di Indonesia The Promised Neverland Salah satu komik terbaik yang pernah aku baca The Promised Neverland Lalu komik selanjutnya adalah berjudul Blue Giant Karya dari Shinichi Izuka Ini memenangkan beberapa penghargaan-penghargaan Dan juga ada serialisasi lanjutannya Berjudul Blue Giant Supreme Dan untuk tahun depan akan ada movie animenya Blue Giant Jadi sangat aku tunggu-tunggu kehadiran movie-nya Ini aku mendapatkan volume 1 sampai volume 4 Volume yang cukup langka Dibandingkan volume 5 sampai 10 Aku sangat senang sekali Karena bisa mengikuti cerita dari Tokoh bernama Dai Yang memimpikan menjadi Seorang musisi jazz terkenal dan terhebat Ini mungkin akan aku bahas juga untuk kedepannya Karena aku sangat suka sekali dengan series Blue Giant ini Untuk kalian yang suka dengan genre musik-musik Kalian juga bisa membaca Blue Giant ini Karena ini mempunyai genre musik yang unik Karena membawa tema jazz Dan juga pemain saxophone Artnya juga keren banget Ceritanya juga berkesan sekali Terutama karena usaha dari Dai Ini sangatlah menarik untuk diikuti Perjuangan kerasnya juga sangatlah memotivasi Dan banyak sekali momen-momen naik turun Yang membuat cerita ini mempunyai drama yang bagus Ya intinya Series yang satu ini merupakan series Manga Benjenri musik Yang aku rekomendasikan Untuk kalian baca Jadi ini adalah komik Blue Giant volume 1 sampai volume 4 Ya semoga volume 5 sampai volume 10 nya Bisa masuk ke debuk Biar harganya lebih murah Selanjutnya adalah komik Ajin Karya dari Gamon Sakurai Ini juga sudah pernah aku bahas secara rinci di video sebelumnya Dan volume 16 ini merupakan volume menuju akhir Karena akan tamat Di volume 17 Ya mungkin akan tamat tahun depan Series Ajin di Indonesia ini Dan ini merupakan cerita yang sangatlah Bagus Menantang Dan juga banyak Unsur-unsur elemen-elemen yang cukup bedak Dan Ajin ini juga membawa Salah satu vilain terbaik yang pernah aku temukan Yaitu Pak Sato Merupakan karakter yang sungguh-sungguh istimewa Ya aku tidak sabar untuk menunggu volume 17 Dan akhirnya serialisasi Ajin di Indonesia akan tamat Selanjutnya yaitu ada Manga Kingdom Ini adalah versi Jepang Volume 1 Ini juga sudah pernah aku bahas sebelumnya Dan aku harap Akan menambah banyak orang yang tertarik Untuk membaca Kingdom Aku berharap Agar penerbit Indonesia Ataupun penerbit Inggris Bisa Menerbitkan seris Kingdom ini Karena Susah sekali Akses legalnya Terakhir adalah Manga Berjudul Jujutsu Kaisen Volume 4 Dan aku mendapatkan bonus berupa gantungan kuncinya Ini sudah aku unboxing di video sebelumnya ya Kalian bisa melihat Mungkin kedepannya juga akan bonus-bonus yang menanti Jadi pastikan kalian untuk mengikuti media sosial dari Comics LX Media Volume 4 ini sendiri menceritakan tentang Nanamin dan juga Yuji yang mempunyai misi untuk membantu Junpei Tetapi akhirnya juga gagal Lalu ada bagian menuju arts pertandingan sekolah Jujutsu antara tim Tokyo dan juga Kyoto Kita akan menyaksikan Yuji dan kawan-kawan melawan Jujutsu dari sekolah lain Sangat aku rekomendasikan untuk kalian baca Mungkin kalian juga sudah membaca dan juga menonton animenya Karena seri Jujutsu Kaisen ini sendiri sangatlah terkenal dan sedang naik daun akhir-akhir ini Volume 4nya sendiri juga mendapatkan bonus berupa gantungan kunci Jadi ini adalah komik terakhir yang ada di Mangahul November ini Terima kasih telah menonton videonya Jadi terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share sepuas sekalian Terima kasih dan salam damai Terima kasih telah menonton